Pemirsa kebijakan pemerintah mematikan siaran televisi analog membuat sebagian warga kecewa dan mengeluh lantaran tidak bisa menyaksikan program TV favorit mereka. Seperti yang dirasakan sejumlah warga di RT5 RW9 ke Agungan Taman Sari, Jawa, Jakarta Barat. Mereka mengaku kecewa lantaran saat ini tidak bisa menonton acara TV favoritnya. Padahal bagi sejumlah warga, khususnya ibu rumah tangga, televisi merupakan satu-satunya hiburan untuk menghilangkan penat saat berada di rumah. Dan terlebih pemirsa untuk dapat kembali menonton acara televisi, mereka harus membeli set-up box atau STB yang harganya dirasa cukup tinggi dan juga memberatkan. Warga merasa keberatan apabila harus membeli set-up box atau alat konversi siaran TV digital yang harganya dinilai cukup tinggi. Kita akan pantau seperti apa tanggapan warga di permukiman sudah bersama kami Yasmin Atania. Selamat siang Yasmin. Apa tanggapan warga mengenai konversi dari digital, dari analog ke digital di sana? Ya baik, selamat siang. Pasca pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mematikan atau menaktifkan siaran TV analog menjadi digital. Sejumlah warga khususnya di RT5, RW9, Kelurahan, Keagungan, Tamasari, Jakarta, Barat mengaku sedih, kecewa dan juga mengaku menjadi bosan. Tidak tahu tidak melakukan apa untuk di rumah karena untuk di rumah sendiri ini rata-rata terkait dengan hiburan mereka yang dapat diperoleh secara gratis dan murah tentunya adalah dengan menonton televisi. Sehingga saat ini pun sejumlah warga ini berharap agar adanya bantuan dari pemerintah yakni STB gratis bagi mereka sehingga mereka dapat kembali untuk menyaksikan tayangan televisi favorit mereka. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tanggapan warga, disini sudah ada salah satu warga di RT5, RW9 yang memang saat ini masih memiliki TV analog sehingga tidak bisa menyaksikan tayangan televisi secara digital. Langsung saja dengan Bapak Maman di sini, selamat siang Pak Maman. Siang Bu. Pak Maman, tanggapannya Pak, pasca pemerintah ini mematikan siaran TV analog dan beralih ke digital, seperti apa Pak? Sebaiknya ya jangan dimatikan, karena kita itu tiap hari ya suka lihat ya itu model semacam RCTI, kenapa favorit kita ya dari pagi sampai malam ya kan. Sebetulnya sengsara kita ya, kasihan sama masyarakat yang lain, bukan kita aja ya semuanya juga kan kasihan. Terkecuali kalau mau dimatikan, harusnya kasih dulu ya peralatannya, jangan sampai kita beli. Beli itu kita uang dari mana ya, itu kan mahal ya Pak. Itu, terus apa, kalau misalnya ada bantuan, kita ya alhamdulillah itu yang kita ditentuin itu ya, kita itu Bu. Sejauh ini apakah ada mungkin informasi atau pendataan bagi warga yang menerima STB gratis di wilayah ini atau seperti apa Pak? Belum, belum ada pendataan Bu. Belum, belum, belum. Terakhir apa harapan Bapak selaku warga ke depannya seperti apa Pak? Ya, kalau bisa mah kita ada bantuan ya, dibagiin peralatan buat kita ya gitu. Kita senang hati kalau ada bantuan itu Bu. Pak Maman, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Selamat kembali beraktifitas. Ya, baik itulah tadi tanggapan dari salah satu warga di RT 5RW 9 Keagungan, Tama Sari, Jakarta Barat. Yang mengaku sebenarnya tidak ada masalah apabila pemerintah hendak melakukan pergantian dari TV analog ke digital. Namun, tentunya harus dibagi dengan bantuan yang diberikan kepada mereka. Pasalnya, untuk harga STB sendiri ini menurut mereka tidaklah murah, kisaran 200 hingga 300 ribu. Sehingga harapannya tentu dari pemerintah turut serta memberikan STB gratis kepada warga yang ada di sini. Sehingga mereka dapat kembali menonton siaran televisi favorit mereka. Wilson Baby. Baik, terima kasih Yasmin Atani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.